Kembali di Ayu Sore, pemirsa protes anti-rasisme terkait kematian George Floyd masih berlangsung di sejumlah wilayah Amerika Serikat walau telah berlaku jam malam. Sejumlah polisi diserang saat jam malam, di mana satu diantaranya tertembak. Sementara di Brooklyn, New York, kondisi mencekam setelah seorang polisi tertembak dan seorang lainnya tertusuk pada saat jam malam berlaku. Menurut kepolisian, kedua petugas selamat dan dalam perawatan di rumah sakit. Walau beberapa hari kota New York bergejolak karena protes yang berujung ricuh, namun belum bisa dipastikan apakah penyerangan polisi dilakukan oleh demonstran atau penjahat jalanan. Untuk mengetahui kondisi terkini, pasca gelombang unjuk rasa anti-rasisme di Amerika Serikat sudah bergabung bersama kami, warga negara Indonesia yang saat ini sedang berada di kota Washington DC. Ada Ratna Keri. Selamat sore waktu Jakarta, Mbak Ratna. Selamat sore, selamat pagi waktu Washington DC. Baik. Mbak Ratna, bagaimana saat ini kondisi di sana pas dibentuk kemarin? Seperti apa? Pada hari minggu sih memang kesuasanannya parah sekali ya dan sangat mencekam. Tapi kita terutama dari KBRI juga sudah memberikan himbauan bahwa kita harus berusaha tenang dan waspada. Kemudian juga tetap tinggal di rumah karena memang saat ini kan di Washington DC dan seputarnya juga masih ada anjuran untuk tetap tinggal di rumah berkenaan dengan adanya COVID-19 ini juga. Dan juga Mayor DC juga memang menghimbau supaya masyarakat, semua masyarakat juga untuk tetap tinggal di rumah dan melakukan... ...pelanggaran jam malam begitu. Apakah di Washington DC juga ada pelanggaran jam malam meskipun sudah ditetapkan? Pelanggaran jam malam hanya pada tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni pagi. Itu saja. Baik. Setelah itu berjalan normal seperti biasa atau ada arahan lain yang mungkin bisa menghindari adanya demonstran lanjutan begitu? Nah, kalau sampai hari ini tidak ada arahan lain atau peraturan untuk jam malam lagi. Tetapi kelihatannya memang masyarakat juga lebih berusaha untuk menahan diri di rumah yang tidak ikut-ikutan demo ya. Dan demonstrasinya juga tidak mulai banyak berkurang. Masih ada banyak dan ancaman-ancaman demo juga masih banyak. Misalnya untuk di daerah Maryland itu masih ada yang ancaman untuk demo di mall tetapi ternyata tidak terjadi. Baik. Apakah aksi ini juga membuat Anda dan juga tetangga-tetangga sekitar takut untuk keluar melakukan aktivitas seperti membeli kebutuhan seri hari, Mbak? Mbak Akra dan kita membicarakan mengenai situasi ini dan mereka juga amat sedih dan amat khawatir. Kita juga memang amat berhati-hati. Tapi saya sempat juga keluar untuk berbelanja dan keadaan di daerah tempat yang ditinggal yaitu di daerah sebut masih oke dan tidak terlalu mencekam. Tidak terlalu mencekam, Mbak Ratna. Bagaimana dengan fasilitas-fasilitas umum, kemudian lempat-lempat strategis publik? Apakah di sana juga terlihat pengetatan penjagaan oleh petugas, Mbak Ratna, sejauh ini? Saya sempat sedikit jalan-jalan dengan mengendarai mobil. Memang banyak sekali polisi yang bertugas di jalan. Terima kasih Mbak Ratna Kerry sudah berbagi informasi bersama kami dari Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!